Memasuki masa reses anggota DPRD Surabaya rupanya dimanfaatkan dengan baik oleh wakil rakyat untuk menyerap aspirasi warga. Seperti yang dilakukan Sekretaris Komisi DDPRD Surabaya Sugito dengan mendatangi warga kampung granting baru G4 RT1 RW7 Keluruhan Sidoyoso, Kecamatan Simokerto. Anggota Dewan yang juga Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Surabaya ini disambut sekitar 100 orang warga. Mengawali sambutannya, Sugito meminta warga untuk menyapa dan mengingatkan jika waktu-waktu bertemu di jalan. Sugito menceritakan sebelum menjadi anggota Dewan selama 31 tahun dirinya mendapat amanah mengurus kampung, ungkap anggota Dewan yang akrab di Sapa Abah Gito ini. Lantaran Partai Hanura di nilai warga telah banyak membantu kemetingan masyarakat, bantuan kepada masyarakat tersebut antara lain, Puffing Stone dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumu atau RSDK yang sudah masuk di wilayah RW7 Granting Baru. Puffing Stone dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumu. Kita menambahkan apa yang dilakukan itu semata-mata untuk ikut membantu masyarakat mewujudkan lingkungan pemukiman yang baik dan tidak kumuh. Pihaknya juga mengingatkan warga untuk secara aktif mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota dengan membayar pajak bumi bangunan atau PBB secara tepat waktu. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.